Intro Hai Sobat Brandly, kali ini kita akan membahas soal berkaitan dengan materi pecahan dalam hal ini adalah penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan campuran langsung saja kita simak soalnya diketahui 1 per 3 ditambah 4 1 per 5 ditanya hasilnya baik untuk menentukan hasilnya kita ubah terlebih dahulu bentuk pecahan campurannya menjadi pecahan biasa dengan cara 4 dikalikan dengan 5 lalu ditambahkan dengan 1 sebagai pembilangnya nanti penyebutnya adalah 5 kita ulangi 4 ditambah 5 hasilnya adalah 20 lalu 20 ditambah 1 hasilnya adalah 21 kemudian penyebutnya adalah 5 lalu kita operasikan 1 per 3 ditambahkan dengan 4 1 per 5 maka sama dengan 1 per 3 ditambah 21 per 5 perhatikan penyebutnya masih berbeda yang pertama adalah 3 yang kedua adalah 5 maka perlu kita samakan terlebih dahulu KPK dari 3 dan 5 adalah 15 maka penyebutnya kita harus ubah ke dalam penyebut 15 lalu untuk pembilangnya dapat kita cari dengan cara 15 dibagi dengan 3 lalu dikali dengan 1 nah 15 dibagi dengan 3 hasilnya adalah 5 5 kali 1 hasilnya adalah 5 dengan cara yang sama untuk 21 per 5 juga demikian 15 dibagi dengan 5 hasilnya adalah 3 lalu 3 dikalikan dengan 21 hasilnya adalah 63 kemudian karena penyebutnya sudah sama maka kita tinggal jumlahkan saja pembilangnya 5 ditambah 63 maka hasilnya adalah 68 penyebutnya tetap yaitu 15 nah karena pembilangnya lebih dari penyebut maka dapat kita ubah ke dalam bentuk pecahan campuran yaitu dengan membagi 68 dengan 15 maka kita peroleh 68 dibagi 15 hasilnya adalah 4 lalu sisanya adalah 8 penyebutnya adalah 15 sehingga dapat disimpulkan bahwa 1 per 3 ditambah 4 1 per 5 hasilnya adalah 4 8 per 15 demikian pembahasan kita kali ini selamat belajar Sobat Brindley salam edukasi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.